Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Taufik Rifaldi Yunanda Tarigan, NPM 1905-1601-18 Disini saya sebagai ketua kelompok 6 dan sekaligus menjadi moderator Pembahasan yang akan kami sampaikan adalah tentang kepuasan pelanggan sebagai pemediasi pengaruh harga, kualitas produk, dan loyalitas pelanggan Alangkah baiknya sebelum kita memasuki pembahasan Mari kita mengucapkan segala syukur atau segala nikmat yang Allah berikan kepada kita Sehingga kita mampu mengikuti segala aktivitas perkuliahan Dan tidak lupa pula, selawat bering salam kita berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW Yang insya Allah kita mendapatkan syafaat di akhirat kelab Yang kami hormati Dosen mata kuliah hukum bisnis Fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Pak Bayhaki Ami SEMAK Dan teman-teman sekalian yang kami sayangi Oke tidak perlu panjang lebar lagi Langsung saja kita memasuki pembahasan yang pertama Pembahasan yang pertama akan dibawakan oleh teman kami yang bernama Nurul Untuk saudari Nurul, waktu dan tempat saya persilahkan Terima kasih kepada abang moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan isi materi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nurlarija Saya disini akan menyampaikan materi saya yang berjudul harga Menurut Philip Coulter tahun 2007 Ada tiga peran harga Yang pertama adalah bagi perekonomian Dalam perekonomian untuk mendapatkan sebuah upah, laba, dan sewa Itu bisa didapatkan dengan menentukan suatu harga Nah, yang kedua yaitu bagi konsumen Nah, menurut konsumen nilai dalam suatu produk itu terdapat ada di dalam harga tersebut Nah, yang ketiga adalah bagi perusahaan Dalam pendapatan sebuah perusahaan Perusahaan ingin mendapatkan suatu pendapatan Maka pendapatan sebut didapat dari sebuah harga Nah, harga itu juga yang telah ditentukan oleh perusahaan Judul materi kedua yang ingin saya sampaikan Yang berjudul adalah pengaruh harga dengan kepuasan konsumen Nah, menurut Philip Coulter tahun 1997 Kepuasan pelanggan adalah perasaan kesenang Ataupun kecewa seseorang yang berasal Dari perbandingan terhadap suatu kinerja Kinerja produk dengan sesuai sebuah harapan Nah, misalnya nih Dia membeli satu produk Tapi dia membeli satu produk Dia memberimpikan bahwa produk tersebut sangat-sangat sesuai dengan ekspetasi dia Sesuai dengan harapan dia ingin dia beli Tetapi, jika barang yang telah sampai di depan mata dia ini Atau di depan hadapan dia ini Tidak sesuai dengan ekspetasi dia Maka dia akan merasakan kecewa yang sangat-sangat besar Dan dia mempunyai rasa trauma untuk membeli suatu produk Dalam perusahaan tersebut Nah, jika produk yang kita beli sesuai dengan ekspetasi kita Maka kita akan terus-menerus membeli suatu produk yang berasal dari perusahaan tersebut Nah, jika barang yang kita beli dari perusahaan tersebut Tidak sesuai dengan ekspetasi kita Maka kita akan berpikir berkali-kali lipat Untuk membeli produk-produk yang lain dari perusahaan tersebut Karena kita memiliki trauma yang Ah, percuma deh uang-uang duit Ya, seperti itu Nah, seperti itulah Percuma deh, kita berdiri di situ Kalaupun barang yang ingin kita mau Tapi tidak sesuai dengan ekspetasi kita Pasti kita memiliki trauma tersendiri kan Bagus kita lebih memilih perusahaan lain Atau barang dari produk lain Dengan kegunaan yang sama Walaupun dengan memiliki harga yang sedikit lebih mahal Tapi sesuai dengan ekspetasi kita Menurut Philip Coulter tahun 2002 ayat 56 Jika pelanggan sudah nyaman dengan hasil dari Produksi suatu perusahaan Yang dia lebih sering membeli suatu produk dengan perusahaan tersebut Dia makin lebih melirik Lebih banyak melirik produk-produk hasil dari perusahaan tersebut Akan menjadi lebih dari pelanggan ya Lebih dari pelanggan akan selalu stay setia Dengan pengeluaran-pengeluaran produk-produk baru dari perusahaan tersebut Dia tidak akan melirik-melirik tuh Dari perusahaan-perusahaan yang lain Dengan produk-produk yang lain Dia akan tidak akan melirik Dan dia akan tetap selalu nungguin produk keluaran terbaru dari perusahaan tersebut Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan Lebih kurangnya saya mohon maaf Ataupun kata-kata saya ada yang salah Dan penyampaian saya yang kurang pas Saya mohon maaf sebesar-sebesar Terima kasih kepada Bapak dosen Dan terima kasih kepada teman-teman saya semua Yang sudah mendengarkan penyampaian saya Yang mungkin memang masih banyak kurangnya Alhamdulillah di topik walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya akan saya serahkan kepada Abang Moderator Terima kasih untuk Saudari Nurul Sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik Selanjutnya materi berikutnya akan disampaikan Kepada teman kami yang bernama Hajar Untuk teman kami Hajar Waktu dan tempat kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Siti Hajar MPM saya 19.05.16.1.3 Di sini saya akan menjelaskan Tentang kualitas produk Kualitas produk adalah suatu Kondisi fisik, sifat, dan fungsi Produk baik itu produk barang Atau produk layanan jasa Berdasarkan tingkat mutu Yang disesuaikan dengan Durabilitas, realabilitas Serta mudahnya penggunaan Kesesuaian, perbaikan Serta komponen lainnya yang dibuat Untuk memenuhi kepuasan dan juga kebutuhan pelanggan Kualitas produk menurut para ahli Yang pertama yaitu dari Pravera Sentono Menjelaskan bahwa kualitas produk adalah Suatu ciri tertentu dari produk yang mampu Memenuhi ekspetensi konsumen Yang kedua menurut Kotla dan Armstrong Kualitas produk adalah karakteristik Dari produk dalam kemampuan Untuk memenuhi kebutuhan Yang telah ditetapkan dan bersifat latin Kualitas produk dalam pandangan konsumen Adalah Hal yang mempunyai ruang lingkup tersendiri Yang berbeda dengan kualitas dalam pandangan produsen Saat mengeluarkan suatu produk yang biasa Dikenal kualitas sebenarnya Sampai disini Penjelasan tentang kualitas produk Saya kembalikan lagi kepada moderator Terima kasih untuk Hajar telah menyampaikan materinya Oke untuk materi selanjutnya Akan disampaikan teman kami Mahfur Untuk saudara Mahfur Waktu dan tempat saya persilahkan Terima kasih moderator Saya berkesempatan untuk menjelaskan materi saya Bagian tempat Mempengaruhi kualitas produk terhadap kekuasaan pelanggan Nah kualitas produk yang ditawarkan Akan mempengaruhi tingkat kekuasaan pelanggan Tentunya akan kuas Apabila harapannya Sebuah produk atau jasa termasuk Soal kualitas produk itu Ditimbulkan dari kualitas Yang diberikan oleh perusahaan Semakin baik kualitasnya Semakin banyak pula pelanggan yang dimiliki Maka dari itu Perusahaan harus mempertahankan kualitas Yang sudah dimiliki Atau menambahkan kualitas menjadi lebih baik Agar pelanggan tetap setia Terhadap merek tersebut Sekian itu saja yang saya jelaskan Saya akan sarankan kepada Moderator Saya persilahkan Terima kasih untuk teman kami Mahpur Materi berikutnya akan disampaikan oleh teman kami Irwan Untuk saudara Irwan Waktu dan tempat saya persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Irwan Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh pelayanan terhadap kekuasaan pelanggan Baik Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu pelayanan Pasti dari sobat-sobat sekalian Sudah tidak asing lagi mendengar kata pelayanan itu Secara umum pelayanan itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang Atau sekelumpulan orang untuk mengenai kebutuhan orang lain Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pula Pelayanan itu adalah suatu prihal atau cara meladeni Dan kemudahan yang diberikan sebuah dengan jual beli barang dan jasa Jadi saya menarik kesimpulan Pelayanan itu adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memenuhi Dan memudahkan kebutuhan orang lain mengenai jual beli barang dan jasa Terus apa sih pengaruh pelayanan terhadap kekuasaan pelanggan Kualitas pelayanan itu menjadi tolak ukur utama Atau hal utama yang terlalu diperhatikan serius oleh suatu perusahaan atau suatu usaha Karena apa? Karena pelayanan itu menjadi tolak ukur kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan tersebut Kualitas pelayanan juga mengacu pada penilaian-penilaian Pelanggan tentang inti pelayanan Yaitu pemberi pelayanan itu sendiri Sebagian besar masyarakat sekarang sudah menuntut pelayanan yang prima Bagaimana sih pelayanan yang prima itu? Baik, saya menarik contoh Saya membuka kafe Jadi di situ saya akan memberikan pelayanan yang prima Seperti Sarana, perasaan yang baik Kan sekarang jamannya milenial nih kan Jadi Saya akan menyediakan free wifi Serta celokan hp-nya Biar mereka itu betah, puas dengan pelayanan kita Kemudian Saya akan memberikan tempat duduk yang nyaman Seperti saya memberikan ruang indoor dan outdoor Yang outdoor pula itu untuk selfie atau bencekrama Atau bisa pun di situ bisa merokok untuk para milenial dan nge-fave Bajalah sekarang kan nge-fave Kemudian yang indoor itu ruang khusus tidak boleh merokok Atau hal semacam-macam pun Kemudian Jika pelanggan datang Kita sambut mereka dengan selamat datang Silahkan duduk, ketawari Begitulah pelayanan prima Kemudian Ada 5 dimensi dalam memberikan kualitas pelayanan Pertama itu PTC Yaitu kemampuan perusahaan dalam mengenai Sarana dan perasaan yang cukup baik Yang benar-benar dilakukan Bukan hanya omong kosong belakang Jika mereka memberikan free wifi Tapi artinya ya ada Bukan bohong Gak ada Vip-nya Begitu Kedua Kehandalan Yaitu kemampuan perusahaan Untuk memberikan pelayanan sesuai Yang dijanjikan di awal Begitu Ketiga Ada ketanggapan Yaitu Suatu kemampuan Atau Ketanggapannya itu Suatu kemampuan Yang diberikan Dengan cepat Dan tanggap Kepada si pelanggan Artinya gini Jika customer Memesan suatu Makan Jadi kita Ada Cepat geraknya Begitu Kemudian Ceminat Dan kepastian Yaitu Pengetahuan Atau Kesopan Santunan Dan kemampuan Para pegawai Perusahaan Untuk menumbuhkan Rasa Percaya Para pelanggan Kepada perusahaan Kita sendiri Kelima Perhatian Yang tulus Dan bersifat Indeks Jadi kita Dalam Melayana itu Yang Lemah Lembut Sopan Jangan Pasang Muka Cemberut Jadi Customer Atau Pelanggan Itu Jadi Gak Mau Kesini Lagi Pelayan Pelayanannya Seperti Itu Baik Sampai Ini Saja Penjelasan Dari Saya Baik Selanjutnya Akan Dijelaskan Oleh Teman Saya Terima Kasih Untuk Saudara Irwan Telah Menyampaikan Materinya Oke Materi Berikutnya Akan Disampaikan Oleh Saudari Aja Untuk Saudari Aja Waktu Dan Tempat Saya Persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Janamira Safa Zahra NPM 1905 16 01 44 Disini Saya Akan Menjelaskan Tentang Loyalitas Pelanggan Loyalitas Diartikan Sebagai Kesetiaan Atau Kesetiaan Pelanggan Terhadap Suatu Produk Atau Barang Kesetiaan Juga Dapat Dikatakan Sebagai Kepuasan Karena Kepuasan Seorang Pelanggan Itulah Yang Dapat Menciptakan Suatu Loyalitas Maka Maka Dari Itu Perusahaan Yang Menjual Produk Harus Tetap Mempertahankan Atau Meningkatkan Kualitas Kualitas Pada Produk Tersebut Selanjutnya Saya Akan Menjelaskan Tentang Pengaruh Harga Terhadap Loyalitas Pelanggan Harga Memiliki Peran Yang Penting Dalam Loyalitas Pelanggan Semakin Murah Harga Suatu Produk Maka Meningkatkan Loyalitas Pelanggan Tetapi Harga Yang Murah Tidak Menjamin Apakah Produk Itu Bagus Atau Tidak Dan Ada Juga Sebuah Produk Yang Harganya Lebih Tinggi Atau Lebih Mahal Tetapi Sudah Menjamin Kalau Produk Tersebut Bagus Kalau Produk Tersebut Bagus Kualitasnya Dan Itu Juga Dapat Menciptakan Suatu Loyalitas Pelanggan Terima Kasih Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Selanjutnya Saya Kembalikan Kepada Moderator Oke Terima Kasih Untuk Teman Kami Aja Baik Materi Berikutnya Akan Disampaikan Oleh Teman Kami Putri Untuk Saudari Putri Waktu Dan Tempat Kami Persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelumnya Terima kasih Kepada Moderator Yang Telah Memberikan Saya Kesempatan Untuk Menjelaskan Materi Saya Putri Prati Wisi Hombing NPM 1905 16 0136 Nah Disini Saya Akan Membahas Mengenai Materi Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Pelanggan Baiklah Seperti Yang Kita Ketahui Setiap Perusahaan Pasti Memiliki Tujuan Yang Sama Yaitu Memiliki Pelanggan Yang Loyal Nah Mengapa Demikian Karena Setiap Perusahaan Yang memiliki Yang mempunyai Pelanggan Yang Loyal Maka Secara Langsung Ataupun Tidak Langsung Perusahaan Tersebut Akan Mendapatkan Banyak Keuntungan Nah Biasanya Setiap Pelanggan Yang Loyal Pasti Akan Memiliki Penilaian Penilaian Khusus Terhadap Suatu Produk Atau Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Keloyalitas Pelanggan Tersebut Berikutnya Terdapat Beberapa Aspek Yang Harus Mampu Diberikan Untuk Suatu Produk Agar Mampu Memenuhi Keinginan Atau Harapan Dari Konsumen Tersebut Satu Inti Atau Hal Yang Terpenting Di Loyalitas Pelanggan Karena Dari Suatu Produk Inilah Kita Dapat Menilai Mampu Atau Tidaknya Produk Ini Menarik Minat Pembeli Konsumen Tersebut Untuk Mampu Membeli Di Perusahaan Kita Nah Dari Beberapa Penjelasan Yang Saya Sampaikan Sebelumnya Maka Dapat Kita Simpulkan Jika Perusahaan Memberikan Kualitas Produk Yang Baik Tingkat Harga Yang Baik Atau Pelayanan Yang Sesuai Dengan Yang Diharapkan Konsumen Kita Maka Konsumen Itu Tidak Akan Lari Atau Pindah Ke Perusahaan Lain Bahkan Bisa Jadi Pelanggan Kita Yang Loyal Itu Dapat Membantu Tim Marketing Kita Untuk Mempromosikan Suatu Produk Dari Perusahaan Kita Misalnya Jika Seseorang Merasa Puas Atau Senang Dengan Produk Yang Telah Dibelinya Maka Secara Tidak Langsung Ia Menyampaikan Kepada Teman Ataupun Keluarganya Bahasanya Ia Merasa Puas Dengan Produk Itu Nah Si Teman Ataupun Keluarga Itu Pasti Memiliki Rasa Ingin Tahu Sehingga Mereka Datang Ke Perusahaan Kita Untuk Melihat Atau Membeli Suatu Produk Kita Nah Secara Tidak Langsung Pelanggan Kita Akan Bertambah Nah Moderator Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Untuk Teman Kami Putri Baik Materi Terakhir Akan Disampaikan Oleh Teman Kami Yang Bernama Gilang Gilang Tud Saudara Gilang Waktu Dan Tempat Kami Persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama Saya Gilang Pratama Np Saya Sudah 05 16.0042 Baik Disini Saya Akan Melanjutkan Teori Dari Putri Ber Putri Pertini Yaitu Tentang Pengaruh Harga Terhadap Loyalitas Pelanggan Keputusan Penentuan Harga Adalah Hal Yang Penting Dalam Menentukan Seberapa Jauh Hal Layanan Jasa Dinilai Oleh Pelanggan Dan Juga Dalam Proses Membangun Loyalitas Pelanggan Harga Harga Memiliki Pengaruh Terhadap Loyalitas Pelanggan Untuk Untuk Mendapatkan Loyalitas Dari Dari Pelanggan Memahami Perilaku Akan Keinginan Dari Dari Kebutuhan Dari Kebutuhan Pelanggan Kembali Kelas Saya Akan Melanjutkan Materi Kedua Yaitu Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Pelanggan Loyalitas Pelanggan Merupakan Sebuah Komitmen Untuk Membeli Kembali Suatu Produk Secara Konsisten Di Masa Yang Akan Datang Sedangkan Kualitas Produk Adalah Kemampuan Suatu Produk Untuk Melaksanakan Fungsinya Meliputi Keindah Daya Tahan Ketepatan Kemudahan Dan Perbaikan Produk Serta Atribut Bernilai Lainnya Baiklah Sampai Situ Yang dapat Saya Sampaikan Saya Kembalikan Kepada Topik Terima kasih Untuk teman Kami Gilang Mungkin Pembahasan Yang kami Sampaikan Sampai Disini Saja Jika Ada Kekurangan Dan Kesalahan Atau Kekurangan Penyampaian Kami Mohon Maaf Kepada Allah Kami Mohon Ampun Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kira Kira Sampai